Siang dan juga saudara untuk keseruan di Kompas TV Biro Makassar dapat anda lihat mulai dari pakaian yang saya kenakan ini merupakan pakaian ada tradisional kota Makassar yaitu baju bodoh dan beberapa tim juga mengenakan ini untuk menyambut memberikan kemeriahan di hari ulang tahun Kompas TV yang ke-13 dan saya akan mengajak anda untuk masuk melihat bagaimana kemudian keseruan yang berada di dalam ruangan yang kami sulap dengan dekorasi untuk memeriakan hari ulang tahun Kompas TV yang ke-13 ayo kita masuk ke dalam nah saya juga akan mengajak anda untuk disini kita ada wall of hope buat para tamu undangan yang hadir ini mereka bisa menuliskan harapan-harapan mereka keinginan-keinginan mereka untuk Kompas TV yang pada tahun ini sudah berulang tahun sudah mencapai umur ke-13 nah saya juga akan mengajak anda disini juga hadir beberapa kue tradisional yang dijajakan ini kue khas tradisional kota Makassar yang ini dijajakan juga kepada para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini oke saya juga akan mengajak anda untuk menyapa tamu-tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini halo semuanya terima kasih sudah hadir di rangkaian acara ulang tahun Kompas TV yang ke-13 di kota Makassar dan untuk anda lihat juga di belakang saya ini sudah ada sedikit perenak-perenik dekorasi yang sudah tim persiapkan sejak hari Jumat kemarin kita bersama-sama untuk menyambut rangkaian acara hari ulang tahun ke-13 Kompas TV Biro Makassar dan kita juga akan bersama-sama menyaksikan pemotongan tumpang langsung dari Kepala Biro Kompas TV Makassar kami persilahkan untuk bersama-sama melakukan proses pemotongan tumpang saudara kita akan sama-sama menyaksikan kemeriahan kita persilahkan 3 2 1 yeeey luar biasa sekali pemotongan tumpang ini juga mewakili harapan dan juga syukur atas kemudian Kompas TV Biro Makassar yang sudah mencapai umur ke-13 tahun nah itulah tadi Ian Rahman dan juga saudara luar biasa sekali kemeriahan dari Kompas TV Biro Makassar untuk menyambut hari raya ulang tahun Kompas TV ke-13 kembali keadaian